Sudah pasti dilaporkan ke polisi, sejumlah pengacara dari DPP Perhaki melalui PBH Perhaki langsung memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban EKI. Elsa Sharif, yang merupakan tim kuasa hukum menyebut Rudiana dan keluarga patut mendapatkan keadilan, apalagi Rudiana adalah keluarga dari korban pembunuhan. Tim kuasa hukum dari Perhaki mengatakan salah satu alasan Ibtu Rudiana menunjuk kuasa hukum karena sudah terlalu banyak hoaks yang beredar. Saya terus berubahaya dan bekerjasama dengan reskrip. Ingin kita luruskan, Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan dan kebenaran. Itulah kami berjuang, sampai kapanpun kita berjuang. Dan saya sudah membuat volcar apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami tidak akan goyah karena kita tadinya kan mencari fakta. Sekarang kita lihat, oh yang mana yang benar itu kita tahu sekarang. Jadi kita tidak tergoyahkan, Perhaki tidak akan tergoyahkan. Kita di pihak korban dan kita mohon didukung dengan doanya saja. Untuk merubah cara berpikir publik bahwa ini korban. Jangan-jangan jadi dikorbankan lagi. Cerebol oleh Pak Rudiana, timnya kepada Charcer. Itu kan langsung mengaku, kan ada dibikin itunya noturnya. Sebelum di BAP. Begitu yakin dan yang ngomong kan mereka. Mereka yang bicara, jadi Anda jangan deh. Rudiana diselolah membuat satu rekayasa sebelum orang begini-begini. Nggak mungkin, itu cerita dari pihak itulah yang saya bilang. Kasus pembunuhan Vina dan EG di Cerebon, Jawa Barat, 8 tahun silam masih menjadi misteri. Setelah Pegi Setiawan dibebaskan dari status tersangkanya, kini salah satu saksi bernama Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada 2016 lalu. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Dede mengungkap jika kesaksian yang ia berikan kala itu adalah palsu dan keterangannya telah diarahkan oleh Aeb yang merupakan saksi kunci kasus Vina dan Rudiana, ayah korban Eki yang juga merupakan seorang anggota polisi. Dede mengaku, beberapa hari pasca pembunuhan Vina dan Eki, Aeb meminta diantarkan ke Polres Cerebon untuk jadi saksi dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki. Menurut Dede, saat itu Aeb meminta dirinya untuk turut pula bersaksi. Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, Eb, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, yaudah, ikutin aja, katanya. Ya, saya dalam hati, sebenarnya saya pengen, Pak. Nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa. Sudah di dalam, kan kamu bukan terposisi terdakwa, bukan terposisi tersangka. Cuman saya bingung, saya takut, ada rasa takut. Ada, kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Ngomong, saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik? Bohong, sih. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya, karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aeb, Soempa, Rudiana. Hingga kini peran Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, masih menjadi pertanyaan. Sejumlah pihak mendesak, Ibtu Rudiana muncul ke publik dan menjelaskan, sejauh mana dirinya memegang kendali atas kesaksian yang menyebabkan para terpidana menjalani hukuman penjara seumur hidup. Kuasa hukum tujuh terpidana dalam kasus Vina, Oto Hasibuan menyatakan, ada indikasi kekeliruan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini bisa dibuktikan dengan dikabulkannya praperadilan Pegi Setiawan. Oto bilang, jangan sampai polisi melakukan kesalahan dalam penanganan kasus Vina akibat adanya kesaksian palsu. Sudah ada putusan yang membatalkan penetapan tersangka. Ini kan suatu indikasi yang kuat. Indikasi yang kuat untuk menunjukkan ada kekeliruan-kekeliruan. Jangan sampai polisi ini melakukan kesalahan karena adanya saksi-saksi yang bersaksi palsu. Kasian polisi kan? Kalau sampai kesalahan polisi ini karena ada kesaksian palsu dari saksi, ini kan kasian kepolisian. Jadi kita lihat juga itu. Itu tujuan kita. Dalam kesaksian di putusan hakim tahun 2016, Dede bersama AEM disebut memberikan keterangan yang mengaku menyaksikan insiden pelemparan batu sepeda motor Eki dan Vina. Berdasarkan kesaksian inilah, delapan orang menjadi terpidana dalam kasus ini. Tujuh di antaranya masih mendekam di penjara dengan hukuman seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV Dalam pernyataan terbaru, Dede mengaku bersalah karena memberikan keterangan palsu atas arahan dari AEP dan Ibtu Rudiana. Hal ini disampaikan bersama Oto Hasibuan, kuasa hukum terpidana kasus VINA dalam konfer sore ini. Dede mengaku siap dengan semua segala risiko yang terjadi. Kamu kan tadi mengaku bersalah, melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AEP dan juga Rudiana. Kita juga pernah melaporkan rambut juga. Iya. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini? Begitu kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa diperjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya. Tahu Pak. Tujuh orang ini di dalam penjara? Gara-gara kamu? Iya, Pak. Kamu bersedia enggak? Masuk penjara supaya tujuh orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting ininya kejutan penjara itu saya mau keluar bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan penjara-penjara itu saya siap, Pak. Saksi kunci Dede dalam kasus FINA mengaku dirinya telah memberikan kesaksian pasu pada 2016 lalu. Apakah pernyataan Dede ini bisa menjadi pintu dibukanya kembali kasus pembunuhan FINA dan menjadi nofum untuk upaya peninjauan kembali dari para terpidana? Kita akan bahas, Saudara, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hibno Nugroho dan juga kuasa hukum Ibturudiana Elsa Sharif. Kita juga akan mengundang, Saudara, nanti kuasa hukum dari terpidana kasus FINA yang akan segera bergabung. Selamat sore, Bu Elsa, Prof. Ibnuh. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ibnuh, bagaimana Anda melihat dari kesaksian Dede yang mengaku memberikan kesaksian pasu 2016 lalu? Apakah ini ada implikasi pada kasus atau putusan para terpidana nantinya? Ya, ini kan kesaksian disampaikan di luar sidang. Sedangkan kesaksian pada waktu itu disampaikan dalam sidang. Kesaksian dalam sidang itu sudah disumpah loh, Mas. Satu. Kedua, dia syarat formil materialnya tahu. Syarat formilnya apa? Dia menyampaikan sumpah. Dan saya kira sumpah itu sudah disampaikan berkali-kali bahwa menjadakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan kitab suci. Kedua, mengenai apa yang ia lihat dia sendiri. Satu. Itu syarat kabaran saksi. Sekarang pertanyaannya, apakah satu saksi cukup? Tidak. Saksi bernilai apabila keterang satu saksi dengan saksi yang lain. Satu saksi dengan keterangan-keterangan bukti yang lain. Konfrontasi dalam pembuktian itu saya kira hakim juga melihat secara komprehensif. Kenapa saya hakim melihat komprehensif? Karena putusannya seumur hidup, Mas. Saya melihat seorang hakim majelis memutus seumur hidup itu sesuatu yang berat loh. Apa ia kena tipu palsu hanya seseorang? Ini yang kita harus lihat secara objektifitas. Kalau ragu-ragu pasti hukumnya tidak seperti itu. Di sinilah saya kira kita harus melihat secara objektif majelis yang kita memutus ketika itu melihatnya suatu persidangan yang saya kira melihat suatu komprehensif bukti yang disediakan. Prof. Hibnok Bukti yang ditemukan. Maaf saya potong. Tapi ini Dede, A.F. dan juga E.F. Turudiana dilaporkan ke Barat Eskrim. Artinya Dede ini kemungkinan akan bisa dipanggil ke Barat Eskrim nanti memberikan kesaksian yang saat ini ia kemukakan. Apakah itu akan berpengaruh? Ya. Bisa berpengaruh? Bisa tidak. Tidak berpengaruh kalau tidak didukung bukti yang lain. Kati saya katakan dalam suatu menilai bukti D berdi sendiri. Dalam suatu menilai bukti yang berkait dengan yang lain. Tidak berpengaruh? Tidak berkait. Berpengaruh kalau sampai Dede, A.F. itu melakukan bukti-bukti yang lain. Jadi hanya disampaikan dalam podcast tapi bukti yang lain apa? Bukti fisiknya apa? Keterangan yang bagaimana? Korabulasi yang terjadi seperti apa? Itu yang saya katakan. Jadi tidak bisa hanya menyampaikan seperti itu, Mas. Disinilah saya kira nanti testimoni-testimoni itu tidak akan berguna ketika tidak didukung bukti-bukti yang dituangkan oleh Dede atau yang ditemukan Dede di penjajaran ketika itu. Baik. Bu Yasa, dengan mulai banyaknya gelombang kesaksian-kesaksian yang kini mulai memunjukkan Ibtu Rudiana bagaimana kuasa hukum merespon? Apa upaya akan dilakukan oleh kuasa hukum dalam waktu dekat soal ini? Bu Yasa. Ya, saya kan akan menjelaskan bahwa dari awal pembunuhan ini berencana dan kemudian secara kejam mereka-merekayasa seolah-olah terjadi kecelakaan. Jadi ini luar biasa kejahatannya ya. dan kemudian sehingga sempat dikubur dulu tanggal 27 kejadian tanggal 28 dikubur setelah dipikir dilihat barang bukti motor tidak ada yang rusak helm sengaja dipakaikan juga bagus handphone bagus jadi insting dari seorang penyidik bahwa dia melihat begitu hancurnya anaknya itu rahang patah dan semuanya gigi ambrol segerupet kalau misalnya jatuh ya depannya aja yang hancur belakangnya enggak ini muka belakang semua badan hancur yang udah kayak dipukul itu kondisi saat itu Bu Yasa ya? iya itu kan ada visum ya jadi dengan banyaknya saat ini kesaksian yang bilang kalau mereka diarahkan oleh Ibturudiana untuk kasus ini iya kan kalau memang kan mereka saya perbandingkan sedangkan terdakwa terpidana aja waktu dari diperiksa di Polda Jabar disuruh rekonstruksi aja enggak mau ya berarti ada didampingi lawyer dia ada keberanian tidak tertekan kemudian dia melakukan pra-peradilan kemudian kalau ditolak dia persidang disidang pun bikin esepsi begitu itu dia bisa mencabut BAP-nya ya itu terdakwa loh pada saat itu sekarang terdakwa nah sekarang saksi itu menjelaskan dengan bebas dibawah sumpah itu yang bertanya eksaminasinya dari majelis tiga orang udah itu kasarnya berapa orang lawyernya berapa orang bagaimana bisa mengatakan sudah 8 tahun kemurgian tiba-tiba rame-rame tapi ketika ketika mulai banyak di luaran keterangan-keterangan yang saat ini sudah mulai memujukkan Ibtur Rudina apakah Ibtur Rudina mau untuk memberikan keterangan juga kepada publik atau siap akan dalam waktu dekat bersedia diperiksa oleh internal polisi pasca banyaknya saat ini kesaksian-kesaksian ya sekarang saya sampaikan Rudina adalah seorang polisi aktif tidak bisa sembarangan memberikan keterangan dan karena begitu banyaknya simpang siur cerita waks ini yang menyudutkan dia dan korban diputerbalikan menjadi sekarang seolah-olah dia jadi pelaku macam-macam sehingga sudah minta izin kepada atasan untuk bisa menunjuk lawyer dan perhakilah yang mengambil alih ini untuk meluruskan permasalahan ini untuk itulah kalau bilang dilaporkan ya mereka baru melaporkan ke Mabes tapi di Mabes kan ada prosedur yang panjang secara aturan tidak diperlukan tidak diperbolehkan untuk langsung bicara kepada publik soal ini untuk menjelaskan karena ada humas ini peraturan dari Kapolri tidak boleh itu dia terikat dalam peraturan Kapolri nah kemudian sekarang hari inilah kami somasi baru tiga hari ini kita somasi Dedy Mulyadi Dede dan Lingga Akbar untuk somasi untuk menarik pernyataan dia dan meminta maaf kepada disampaikan tiga somasi dari kuasa hukum Ibtur Rudina Prof Hibno dengarnya sekelumit keterangan yang saat ini mulai mengunjukkan Ibtur Rudina sebetulnya kunci untuk bisa pengungkapan kasus ini dari mana sih saat ini apa yang harus dilakukan oleh Polri Prof Hibno ya memang sejak awal kan kita harus selalu tampaknya pengungkapan perkara pada waktu itu tidak dilakukan dengan bukti-bukti forensik dan itu terutama CCTV ini kan yang sepansiur sehingga ketika 2016 itu kan ya Cirebon sudah maju lah ya CCTV sudah ada saya kira HP sudah ada ini yang tidak diketahui sehingga perdebatan sekarang itu apakah ada perbuatan pidana atau tidak apakah kecelakaan apakah pembunuhan itu yang Bu Ilsa tadi seperti itu ini kalau didukung dengan CCTV ketika itu sudah selesai nah disinilah carut-marut pengakuan-pengakuan yang bertebaran di mana-mana itu membuat bingung semua tapi itu tidak bingung sebetulnya ketika kita dalam hal menudukkan suatu perkara berkoridor pada sesuatu hukum misalkan tadi keterangan testimoni oke testimoni apakah testimoni itu didukungan dengan bukti apakah testimoni itu berkaitan dengan suatu rangkaian ketika itu dengan bukti cukup nah ini yang harus dilakukan sehingga jangan sampai testimoni-testimoni menjadikan liar nah kita kembali pada asas hukumnya bagaimana suatu saksi bernilai sarat 1 sarat 2 sarat 3 bagaimana bukti bernilai sarat 1 sarat 2 ini yang kita kembalikan sehingga kalau itu betul ini kan sudah ada instruksi dari Kapolri it wasum propam turun laporan ke baris krim juga sudah tapi saat ini kuasa hukum sudah ditunjuk tapi belum muncul ke publik belum ada diperiksa bagaimana Anda melihat dari kasus ini Prof. Iunu iya makanya tadi kasus yang diperiksa akan dikembali lagi dari 0 untuk pengungkapan seperti ini karena kalau tidak 0 agak repot 0 bagaimana suatu pemeriksaan terjadi TKP terjadi ya CCTV ataupun bukti-bukti pendukung yang lain harus jelas sehingga ini tidak menjadi liar ceritanya Mas periksa perintah Kapolri itu pemeriksa ulang itu ulang semuanya termasuk penyidiknya termasuk pengungkapannya dan sebagainya jadi jangan setengah-setengah ini tampaknya diskusinya setengah-setengah kan tidak dari awal awal TKP misalkan dimana terjadi bagaimana terjadi pakai apa yang terjadi baiklah mana terjadi siapa yang melakukan tempatnya dilakukan alat apa yang dilakukan ini gak muncul yang sampai sekarang oke Bu Elsa saat ini bukti yang dikantongi oleh kuasa hukum untuk menguatkan kalau Ibtu Rudina tidak bersalah tidak ada peran tertentu di kasus ini apa saja banyak sekali dan saya sudah bikin flowchart kasus ini sendiri ya jadi saya sudah yakin bahwa klien saya tidak tidak melakukan itu klien saya itu pangkatnya gak tinggi Mas dia cuma itu dan perkara nya perkara itu hanya tiga hari di di Polres Cirebon kemudian ditarik ke polda karena ternyata tadinya dikira kecelakaan ternyata tidak ya dan terus pengangkatan jenazah yang sudah dikiburkan terus di sembilan hari kemudian itu perintah semua dari polda kalau soal intervensi pada saat penyelidikan itu bagaimana karena kan Ibtu Rudina memegang bidang narkoba tapi masuk di ranah reskrim itu banyak pertanyaan seputar itu gue rasa seperti apa keterangan dari Ibtu Rudina tanggal 27 kejadian dibilang terus tanggal 28 dikuburkan karena dibilang kecelakaan setelah itu setelah dilihat tidak tidak masuk akar kemudian diaman dapatlah berita dari Ayep dan Dede bahwa ada terjadi kejar-kejaran lempar batu dan segarupa terhadap motor yang ini dikendarain dan jangan pikir masih selain Ayep dan Dede masih ada lagi saksi-saksi lain yang mengetahui bahwa terjadi ada kayak tawuran itu ya ada saksi lain atasan dari Ibtu Rudina apakah sempat diperiksa juga yang pertama gue jawab langsung saksi-saksi lain enggak atasan Ibtu Rudina yang menangani kasus saat itu apakah juga pernah diperiksa juga internal oleh Polri kemarin ini kan diperiksa semua asistensi dari Mabes Polri komporna semuanya sudah turun dan karena menerima dari banyak masalah-masalah viral ini Rudina sudah diperiksa diperiksa tapi itu berdasarkan BAP 2016 buat saya bukan kan diperiksa baru jadi kan semuanya sudah diperiksa dan sudah sudah dinyatakan Rudina tidak menyalahi prosedur karena dia cuma sebagai pelapor dan juga di Polres Jakarta Polres Cirebon itu hanya tiga hari kemudian ditarik di polda seluruhnya adalah penyidikan di polda oke nah kita jangan bicara Rudiana aja ya karena kalau dicabut sekarang ini kita sibuk mengamankan saksi-saksi kunci boleh dicabut satu-satu saksi kita tapi kan tidak semuanya mau mencabut nah kemudian kalau memang benar si dede itu atau lingga akbar bilang dia memberi keterangan palsu kan dia dalam keadaan bebas setelah itu kenapa baru sekarang dia baru nyambut-nyambut setelah viral kami tangkap ada-ada sudah disampaikan juga ya somasi oleh kuasa hukum yang ini harus dijawab oleh tadi tiga pihak tadi Prof Ibnu dengan banyaknya saat ini simpang siur singkat saja bagaimana Itwasum Prof. Paham dan Baris Krim dalam bertindak untuk saat ini agar terungkap terang Prof ya saya sepakat dari Ibu Elsa tadi bahwa ini bukan seorang Ibturudiana tapi adalah penyidikan penyidikan itu adalah institusi siapa institusi yang dilakukan memang pada waktu itu mungkin Ibturudiana ingat loh seorang polisi itu adalah dalam konstitusi sebagai penegak hukum eh sebagai pengayom pelindung penegak hukum sehingga pangkat apapun itu sebagai polisi nah kebetulan ini polisi sebagai korban kan gitu oleh karena itu dengan pangkat apapun sebagai penegak hukum wajib menyerahkan kepada penyidik yang bermenang oke dalam hal seperti ini saya kira lembaga siapa Polda Jawa Barat yang melihat bahwa sejauh mana profesionalisme penanganan perkara tersebut gitu mas oke kami tangkap terima kasih untuk pandangan Anda Prof. Hibno Bu Elsa Syarif terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih